Intro Hai hai, bertemu lagi dengan saya, Cik Ranty di Pagar Alam Post Channel Pemerintah Kota atau Pemkot Pagar Alam memiliki sejumlah program-program strategis untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat Pagar Alam Berikut liputannya Ada lima program kerja strategis yang digulirkan Pemkot Pagar Alam yakni program stek kopi yang didukung penuh oleh masyarakat dan harapan kita di akhir masa jabatan wali kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH periode 2018-2023 setidaknya target 8.000 hektare lahan kopi di Pagar Alam bisa tercapai Paling tidak sudah distek sebanyak 70% atau sekitar 6.000 hektare lahan yang sudah distek kopi Ujar asisten 2 set dako Pagar Alam Dr. Andes Haji Syaprani saat memberikan sambutan di giat pelantikan PCNU Kota Pagar Alam masa hikmat 2020-2025 belum lama ini Dijelaskan Syaprani dari 6.000 hektare lahan yang telah terstek tersebut jika dalam satu kali panen per hektare hanya sekira 600 kg kopi maka bila sudah terstek minimal dapat 2 ton kopi Dengan demikian akan terjadi peningkatan produksi yang cukup tinggi dan hal itu akan berdampak pada perekonomian masyarakat Program ini bila berhasil insya Allah di tahun 2023 maka tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam akan turut meningkat sehingga bisa pula meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Pagar Alam yang saat ini masih termasuk rendah di Sumsel Imbuhnya Dek Tanti Pagar Alam Post Channel Dek Tanti Pagar Alam Terima kasih.